Intro Pada hari ini, alhamdulillah kita akan musuh tema yang menurut saya ini sangat, apa ya, menurut saya sangat wow ya Apa itu? Tema yang ada pada hari ini adalah peningkatan daya saik untuk Indonesia dan korang berkasi untuk panah secara Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Wow, wow Wow, wow Wow, wow Oke, itu menjadi satu pertanyaannya Apa, wow Apa, wow Nah Nah, sambil menunggu selet yang ada Teman-teman tau gak bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang menerapkan sistem birokrasi yang cukup bagus, pertama, kemudian cukup efektif, kedua, dan yang ketiga, terus melakukan reformasi dari tahun ke tahun Makanya kenapa ada kementerian? Ada tau kementerian apa yang menerapkan birokrasi? Kementerian PAN-TB Ada tau kementerian ini? PAN-TB Kementerian pendaya gunaan apalaku negara dan reformasi birokrasi Nah, itu kementerian PAN-TB Nah, kementerian inilah yang terus mengkaji, membuat, memperbalami sistem-sistem reformasi birokrasi kita untuk menciptakan birokrasi yang efektif, yang efisien, kemudian juga disiplin Makanya sekarang banyak kuali kota, bupati yang menerapkan program izin layanan satu kata, satu pintu Itu maksudnya adalah untuk mempersingkat perizinan Yang dulunya izinnya harus sampai 2 minggu, bahkan pernah diwayakan 1 bulan Saat ini di beberapa kota besar khususnya, bisa diperlukan dalam 3 hari ke 1 hari Nah, ini tentunya berlampak pada apa? PMA Seperti gini PMA Penanaman modal asing Penanaman modal asing Penanaman modal asing itu saya penduduk Saya kan gimana? Nah, kemudian kenapa ada daya saya di dalam salah satu tema ini Daya saya teman-teman, competitiveness Apalagi 2015 ini Kita akan menghadapi gerbang awal Masyarakat ekonomi AC Nah, competitiveness ini Sangat berdampak Sistematis dan komprehensif Kepada seluruh elemen-elemen Yang mendukung tercapai sustanabilitas Sebuah negara, khususnya di sector ekonomi Sector ekonomi Kan banyak penunjangannya Salah satunya adalah Orang yang mengawal di dalamnya, SDI-nya Nah, SDI-nya berada di dalam itu Salah satunya adalah birokrat Ada indikatif, ada eksekutif Ada birokrat di dalamnya Nah, jika birokrat Tidak menghubungi daerah saya yang bagus Khususnya kita berbicara Mikronya dulu Di level AC Yang saat ini kita masih berada di perintah kelima Masih di bawah Thailand Malaysia, Singapur Nah, bagaimana kita bisa Membanyakan yang Yang mati terus-menerus Di awal dari 2015 ini Kemukanya Yang kebicaraannya 2016 Terus Sampai nanti kebicaraan Kita lama-lama bisa terjelas Malah-lama bisa kebobolan banyak Nah, jika kita kebobolan banyak ini Dapat dipastikan Orang-orang yang bekerja di Indonesia Kita mati lulus Menjadi seorang sakitnya S1 Itu tidak mempunyai arti apa-apa lagi Bahkan boleh jadi Orang yang punya jilat faster S2 Itu boleh dijadikan Semakin kecil peluangnya Untuk mendapatkan pekerja Bukan di negeri orang Bahkan di negeri sendiri Karena begitu derasnya Mungkin sekarang banyak Program-program sertifikasi Program-program untuk Mersertifikasi seluruh Raya profesi Yang ada Baik itu di sistem Perbankan Maupun di sistem-sistem lainnya Karena ternyata Indonesia itu Adalah salah satu negara Yang cukup Kurang memperhatikan Sertifikasi profesi Bayangkan Di Malaysia Kalau Ya, teman-teman Kalau mungkin ada yang Pernah tahu ceritanya Atau mungkin Sempat berkunjung ke Malaysia Pasti kering melihat Toko-toko itu ada SDN BHT Dan BHT Dan BHT itu semacam Dia itu Izin Ke PCV dan PP Kalau di Indonesia Sampai tokoh-tokok Warung kopi Tentunya warung kopi Di sini Namanya beda ya Warung kopi Itu bahkan Kita punya Sertifikasi itu Bayangkan Bagaimana pemerintahnya itu Melakukan Gerakan top down Benar-benar Memberikan akses Semudah Kepada seluruh Pelingkungannya Nah Kenapa Dan berapa Pertamanya Dikasih Apa Ada yang tahu Balat apa ini Di kedeparan Kenapa Diberikan Ilustrasi Stetoskop Cek up Karena kita harus sering Nge-check up Birokrasi kita Jangan-jangan Dia sedang Menjadi penyakit Apa nih Mers Kayak bola Atau Titis Atau apa Seperti itu Oke Selanjutnya Next Oke Kamu naik ya Sedikit Klasik ya Jadi Tidaklah Bawasan ekonomi Bawasan ekonomi Bawasan ekonomi Bawasan ekonomi Ya teman-teman Jadi Warung ya Birokrasi ya Ini Tentunya Menjadi Berhutuskan kita Semua Ini Jadi Birokrasi Itu akan Membunyai Dari saing ekonomi Tapi Gimana sih Membunyai Dari saingnya Bari tadi Nah Tadi Birokrasi Itu akan susah Jadi Ini Kakak Tidak Terlalu Membunyai Ada Karena Birokrasi Tentanya Dulu Seperti apa Sih Kita Satukan persepsi Karena teman-teman Masih Jangan Membunyai Birokrasi Disini Assalamualaikum Mungkin Ditu Banyak Pertanyaannya Yang Terima kasih Sudah Mendengarkan Sekitar Satu jam Ini Ya Semoga Ini Menjadi Salah Satu Bagian Terimu Yang Menjadi Perlombaan Terima kasih Amin Selamat Tidak Ya Pertanyaan saya Yaitu Bagaimana Mengoptimalkan Di segala Sisi Untuk Meningkatan Dari saing Seperti Kita tahu Untuk Meningkatan Dari saing Tadi Kakak Terus Mengucapkan Empah Pengelaman Rodal Dari 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 Dan Yang Saya Tau Ada Empat Faktor Ya Untuk Meningkatan Belokasi Yang Pertama Ada Pembangun Belokasinya Se sendiri Yang Kedua Membangun Infrastruktur Yang Sekarang Baru Akan Dibigiatan Lagi Untuk Membangun Berserah Strukturnya Ketiga Meningkatkan SDM Terus Ada Perubahan Cikap Mental Terus Meningkatkan Akses Finansial Dari Nah Disini Kan Ada Penaman Kodalasi Dan Pro-region Direct Investment Yaitu Investasi Kondusif Dari Luar Duk Nah Saya Mau Nanya Bagaimana Dimalkan Jika Nanti Birokrasinya Mudah Dan Menanaman Asil Asing Itu Banyak Yang Ingin Menginvestasikan Modalnya Di Apakah Bagaimana Bagaimana Cering Memoptimalisasikan Dari Dana Asing Tersebut Untuk Kemajuan Indonesia Apalagi Bulan Depan Tengah Bulir Seperti Itu Harusnya Misalnya Kerjanya Itu 7 Sampai Delah Jam Dan Sehari Tapi Efektifnya Mereka Kerja 4 Sampai Jam Nah Kan Berarti Disitu Banyak Mamporan Tersehubung Banyak Wosker Terbuang Bagaimana Ada Kompan Kali Menentangkan Perti Rokat Agar Pertinya Maksimal Dan Hanya Kualitas Kompan Tersebut Tidak Sia 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 Dari Keren Yang Dipah Bangan Sebenarnya Ini Peningkaran Dari Seri Ekonomi Indonesia Dan Peran Birokasi Menurut Hacama Nesha 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 Kucuran Kucuran Jalan Dari Visual Hucurnya Di bidang Bidang Real Infrastruktur Kemudian Pemampunan Penyelainya Masih Cukup Dibutuhkan Tapi Bagaimana Agar Ketika Nanti Masuk Itu Tidak Sampai Menyetir Sebuah Menitana Makanya Direkomasi Birokrasi Kemudian PNFB Teman Teman Buka Workshap Teman Teman Undu Atau Download Sistem Sistem Reformasi Seperti Apa Jadi Teman PRB Sudah Disuliskan Bahwa Birokrasi Birokrasi Yang akan Direformasi Itu Adalah Dimensi Prinsip Nya Jadi Prinsip Mereka Melayani Ketika Ada Pelanggan Datang Nah Pelanggan Datang Itu Sebelum Itu Tidak Langsung Masuk Birokras Tapi Mereka Tidak Birokrasi Dengar Ekonomi Pemerintah Kira Kira Ketika Dananya Dimasuk Apa Yang Akan Terjadi Kira 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 Tambah Menjau Birokrasi Ada 18 Jumlah 4 Jumlah Sia Itu Hampir 18 Jumlah Seperti Itu Bagaimana Ide Itu Ide Itu Adalah Pemerintah Merekomplasi Lagi Sistem Kerja Dari Birokrasi Ini Kenapa Karena Yang Sebenarnya Satu tempat Itu Bisa Dikerjakan Oleh Sedikit Orang Itu Banyak Orang Masuk Ketika Banyak Orang Masuk Kemudian Kerjanya Dulu 2 4 3 Orang Dibagi 8 Orang Sehingga Jauh 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 Tadi Banyak Yang Hilang Banyak Yang Menganggut Seperti Itu Makanya Kenapa Birokrasi Tidak Terlalu Demu Karena Ketika Terlalu Demu Pertama Akan Saya Bersinggungannya Sangat Seperti Ganda Menurut Korupsi Terus Kemudian Polerakan Waktu Sangat Dekat Sekali Terus Bagaimana Dengan Kacau 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 Agar Birokrasi Mempunyai Pelayanan Seperti Itu Pertama Harus Ada Pertama Minimal Birokrasi Itu Faham Saya Bkerja Ini Adalah Agni Negara Kacau Kacau Sebagai Agni Negara Ada Hal Yang Saya Lewati Hal Hal Yang Saya Menggunakan Fasal Negara Ini Adalah Hal Yang Menggunakan Fasal Pribadi Terima Terima